Radium Beginilah jika manusia berani memakan radium. Pada abad ke-20 di negara yang cerah Amerika, kegilaan memakan radium terjadi. Ketika itu ditemukan radium dapat memancarkan sinar hijau yang tahan lama, seolah-olah memiliki aliran yang stabil terkandung di dalamnya. Radium seperti mampu bertarung melawan berbagai macam penyakit, sehingga ditambahkan pada kosmetik, makanan, bahkan dalam air minum. Ada juga pabrik jam dengan cat lukisan dari Radium Choi. Ini menguntungkan bahkan memberikan pancaran sinar hijau di malam hari. Para pekerjanya adalah sekelompok gadis muda berusia 20 tahun. Menggunakan kuas yang dicelupkan pada cat radium dan menerapkannya pada jam. Mereka akan memakai lidahnya dan terus melukis. Akhirnya radium perlahan menembus tubuh mereka Choi. Suatu kengerian mulai bermunculan pada gadis-gadis ini. Pabrik radium itu pun dibawa ke pengadilan, tapi pabrik itu membayarnya. Akhirnya kasus kedua belah pihak terhenti untuk waktu yang lama, sampai seorang sosialita meminum 1.500 botol air radium. Hal ini menjadi perhatian masyarakat Choi, sehingga kasusnya membawa kemenangan untuk para gadis. Meskipun mereka dibayar sejumlah besar uang oleh pabrik, tetap saja tidak dapat menyingkirkan malapetaka memakan radium. Apakah kalian tahu siapa penemu radium?